Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya! Kementerian Kesehatan Skotlandia tengah menyiapkan prioritas utama untuk melakukan evolusi untuk terhadap sistem kesehatan nasional melalui teknologi robot. Humza Yousaf, Menteri Kesehatan Skotland, menyebutkan pihaknya menyiapkan investasi hingga 20 juta pound sterling untuk menyiapkan teknologi operasi menggunakan robot. Nantinya pengobatan difokuskan dalam penanganan operasi kanker. Humza juga mengatakan teknologi robot akan menjadi revolusi penanganan tindakan operasi dan juga memangkas waktu cukup signifikan. Saat ini Kementerian Kesehatan Skotlandia sudah memiliki 13 robot operasi dan berencana untuk kembali menambah hingga 10 robot. Adapun robot ini juga telah berhasil melakukan operasi kanker prostat dan operasi bagian dada manusia. Mereka bisa melakukan itu dengan incision yang kurang kecil. Itu maksudnya individu yang kurang terdapat infeksi, maksudnya mereka tidak perlu bekerja terlalu lama di hospital untuk menyiapkan selanjutnya. Dan itu tentu membantu untuk menyiapkan hospital bed. Jadi sebenarnya ini adalah win-win untuk penanganan, tapi juga paling penting untuk pasien yang mereka menyiapkan. Terima kasih telah menonton!